jangan sia-siakan malam pertama bulan rajab anak muda jangan sia-siakan apa agenda kita besok malam jangan disia-siakan Rasul mengatakan ada lima malam yang mana doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah yang pertama diantaranya adalah yaitu malam pertama bulan rajab yang mana besok malam kita sudah memasuki malam pertama bulan rajab minta apa yang kita minta jangan hanya meminta dunia tapi minta yang mahal minta yang abadi minta sesuatu yang kekal selamanya jangan hanya meminta sesuatu yang sementara jangan meminta kepada Allah tentang sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah minta mudahkan sakaratul maut minta wafat dalam keadaan iman minta dalam keadaan husnal hatimah minta kita ketika kita dimandikan kita dimandikan dengan kasih sayang Allah minta ketika kita berada di alam kubur mendapatkan rahmat minta ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dimudahkan untuk menjawab pertanyaannya minta agar kita dihindarkan dari siksa kubur minta ketika kita berada di alam kubur kita dijadikan kubur kita lubang daripada kebun daripada kebun syurganya Allah bukan lubang api neraka minta kepada Allah ketika di hari kiamat kita mampu menerima catatan amal kita dengan tangan kanan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya apa namanya ketika melintasi sirat kita mendapatkan kemuliaan tidak terjatuh ke dalam neraka minta kita bisa nantinya berdampingan dengan Nabi Muhammad minta kepada Allah agar kita jangan dipisahkan dengan keluarga kita sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia satu atap dengan keluarga kita jangan sampai dipisahkan nantinya di dalam surga ada yang di neraka tidak ada minta hal seperti itu kalau urusan dunia ya Rabb berikan yang terbaik selamatkan kami dunia wal akhrah selesai dan doanya macam-macam ada doa Sayyidina Ali ibn Abi Talib baca di malam pertama bulan rajab bahkan Sayyidina Ali ibn Abi Talib mengkhususkan malam pertama bulan rajab di dalam beribadah hidupkan malam pertama bulan rajab paling minimal maghrib, isya dan subuh berjamaah maghrib, isya dan subuh berjamaah